Ada beberapa tips untuk menangani anak, menangani putra-putri yang kadang-kadang sulit untuk dikendalikan atau sulit untuk dibina. Sisi kesenangannya, sukanya apa anak kita? Suka makan? Kita ajak untuk makan, barulah di situ akan kita mudahnya untuk memberikan nasihat. Jadi ketika kita apa yang disukai anak kita, apa yang disenangkan anak kita, disitulah kita akan mudah untuk memasukkan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, asyadu ala ilaha ilallah, wa asyadu anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabih amma ba'du. Pemirsa LTE TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, setiap orang itu pasti memiliki kodar yang berbeda-beda. Baik itu dari sisi masyarakat, dari sisi umum, maupun dari sisi keluarga. Ketika dalam suatu keluarga, terkadang ada kesulitan dalam menangani putra-putrinya. Baik itu putra-putri yang dari jenjang yang bawah maupun sampai ke atas. Ada beberapa tips untuk menangani anak, menangani putra-putri yang kadang-kadang sulit untuk dikendalikan atau sulit untuk dibina. Kalau kita melihat suatu contoh, di televisi kita beberapa kali melihat ada seorang pawang hewan yang bisa dengan mudahnya mengendalikan, yang dengan mudahnya untuk menaklukkan hewan, bahkan hewan buas pun bisa dikendalikan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam teknik menangani hewan tersebut. Yang kemungkinan juga bisa kita terapkan untuk menangani putra-putri kita. Yang pertama, kita melihat dari sisi di mana kelebihan anak kita. Yang kedua, dari sisi bagaimana kekurangan anak-anak kita, putra-putri kita. Kemudian yang ketiga, sisi kelemahannya. Yang keempat, apa yang disukai, yang disenangi. Kemudian yang kelima, apa yang dibenci. Kemudian yang terakhir, yang keenam, apa yang ditakuti. Contoh, seperti kucing. Kucing, kita lihat kelebihan kucing di mana. Kucing, kelebihannya bisa menangkap tikus. Kemudian dari sisi kekurangan, kucing apa kekurangannya. Kucing itu barangkali kalau buang air besar, buang air kecil, itu terkadang sembarangan. Kemudian yang ketiga, dari sisi kelemahannya. Kucing itu kadang-kadang kelemahannya, suka mencuri pindang ikan di rumah dan sebagainya. Kemudian yang keempat, dari sisi apa yang disukai oleh kucing. Kucing suka dengan pindang, kucing suka dengan mainan. Ketika kita ada bola, ada tali. Ketika kucing itu diletakkan tali, disitu akan bermain dengan suka, dengan senang. Kemudian yang kelima, apa yang dibenci kucing. Kucing itu benci ketika dipegang di bagian ekornya. Kemudian yang keenam, dari sisi ketakutan kucing itu takut dengan air. Barangkali ini juga bisa diterapkan ketika kita membina, ketika kita ingin memparenting anak-anak kita. Anak kita sukanya di mana? Contoh, suka di futsal, di sewa bola. Maka ketika kita ngobrol dengan anak kita, kita bab futsal, kita perihal futsal, dan kita ajak untuk futsal. Dari segi kekurangan, barangkali anak kita kurangnya dari segimananya. Disitulah kita akan melihat. Kemudian yang ketiga, dari kelemahannya. Anak kita ketika diapakan, bisa lemah, bisa dikendalikan. Kalau kucing tadi, ketika dipegang bagian tengkok, kucing akan melemah. Dia akan manut di situ. Kemudian yang keempat, sisi kesenangannya. Sukanya apa anak kita? Suka makan, kita ajak untuk makan, barulah di situ akan kita mudahnya untuk memberikan nasihat. Jadi bukan, jadi ketika kita apa yang disukai anak kita, apa yang disenangi anak kita, disitulah kita akan mudah untuk memasukkan nasihat. Kemudian yang kelima, dengan kebencian anak kita. Anak kita gak suka diapakan, ini juga penting. Kemudian yang keenam, dari sisi ketakutan. Anak kita takut dengan apa? Setelah, dari enam hal inilah, nantinya kita akan bisa membina anak-anak kita. Kita akan bisa mengendalikan anak-anak kita. Maka harapannya, dengan enam hal inilah, bisa kita manfaatkan, bisa kita pakai untuk membina anak-anak kita. Mudah-mudahan, putra-putri kita diberi putra-putri yang solih-solihah, putra-putri yang baik. Sehingga bisa menjadi tambang emas bagi kita semua. Mudah-mudahan, alhamdulillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.